Intro Dinas pendagangan wanperindustrian Banjarmasin akan merehab sejumlah pasar tradisional yang berada di bawah naungan pemerintah kota Banjarmasin. Beberapa pasar yang akan direhab tersebut telah dilakukan pengecekan terkait kondisi bangunan maupun atap yang dinilai sudah gada layak. Dinas pendagangan wanperindustrian Banjarmasin akan merehab sejumlah pasar tradisional yang berada di bawah naungan pemerintah kota Banjarmasin. Kepala Disperdaging Banjarmasin Ihromu Ptesar, WTKUni Prima TV Celang Tengahari Selasa, 25 April 2023, medahkan di tahun 2023 ini akan dilakukan rehab pada sejumlah pasar tradisional. Sedangkan pasar tradisional yang mendapatkan bantuan rehab tersebut diantaranya Pasar Pekauman, Pasar Telawang, Pasar Jahadi Salehwan, Pasar Teluk Dalam. Beberapa pasar yang akan direhab tersebut telah dilakukan pengecekan terkait kondisi bangunan maupun atap yang dinilai sudah kada layak, yang kaya berlubang, serta terjadinya rembesan yang mulai calap wayah banyu pasang maupun hujan. Maka pasar yang dalam kondisi tersebut akan diprioritaskan untuk direhab. Menurut Ihromu Ptesar, rehab akan dipokuskan pada perbaikan atap hingga pemasangan pipa untuk saluran banyu untuk menghindari terjadi endapan dengan perencanaan anggaran sekitar Rp170 juta sampai Rp180 juta, namun tergantung dengan tingkat kerusakan. Ini kita akan ada melakukan rehab beberapa pasar diantaranya adalah Pasar Telawang, Pasar Jahadi Saleh, Pasar Teluk Dalam, dan Pasar Pekauman. Ada memang beberapa pasar lagi yang lain, kita memprioritaskan beberapa pasar ini karena ada beberapa yang bocor dan juga untuk mengantisipasi becek atau saluran-saluran yang ada di pasar tersebut. Rehabnya itu dibagi mana-mana saja untuk perbaikannya? Bentuk perbaikannya mungkin ada yang atap ya, kalau di Malabar itu atap karena di sana cukup parah untuk kebocorannya. Jadi memang karena anggarannya terbatas, kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Sudah mulai kapak untuk rehabnya ini atau masih tahap? Untuk perencanaan ini sudah selesai ya di bulan puasa ini. Jadi insya Allah setelah Idul Fitri ini kita akan start untuk perbaikan beberapa pasar yang ada di Kota Mandirmasi. Ihramu Ptesar menambahkan, rehab pasar tradisional ini telah masuk dalam program tahun 2023.